B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo teman-teman, kisah kebangkitan Tuhan Yesus ditulis oleh rasul-rasul dalam Injil Baik di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya Itulah yang kita rayakan sebagai hari pasca Nah, kebangkitan Tuhan Yesus memang setiap tahun kita rayakan Namun, apakah setiap pasca kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus tanpa makna dalam hidup kita? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan dan bersyukur atas pengorbanannya di kayu salib? Kematiannya di atas kayu salib itu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa Yang mana seharusnya kitalah yang menanggung akibat dari dosa-dosa kita Tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan kita Semua itu ia lakukan karena begitu besar kasihnya kepada kita semua Namun, Yesus bangkit Dalam Lukas 24 ayat 3 mengatakan bahwa Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus, teman-teman Kebangkitannya memberikan kita semangat dan harapan dalam hidup kita Mari teman-teman dengan sukacita kita senantiasa mengucap syukur kepadanya Karena kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru Mari kita semakin percaya juga dan semakin mengasihi Tuhan Dan juga mengasihi sesama kita Yuk, mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga, terima kasih Tuhan Karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami Sungguh besar kasih dan setiamu Tuhan Sehingga kami beroleh keselamatan dan dosa-dosa kami pun diampuni Ajarkan kami untuk dapat membalas sedikit demi sedikit kasih Tuhan Dengan cara kami mau mengasihi sesama kami Juga terlebih-lebih kami mau mengasihi Tuhan Dan semakin percaya kepada Tuhan Baik itu kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin